Intro Anemisikan News Update, saya Patricia Mbapaliei Pemirsa Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Jerman di Istana Bogor, Jawa Barat kunjungan pertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral di sektor ekonomi antar kedua negara serta memperingati 70 tahun hubungan diplomasi Indonesia dan Jerman Dalam kunjungannya ke Istana Bogor delegasi Jerman dipimpin Presiden Walter Steinmeier melaksanakan rapat bilateral bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri Dalam rapat ini telah disepakati sejumlah hal antara lain, komitmen investasi Jerman di Indonesia dalam sektor industri kendaraan listrik Delegasi Indonesia juga mengajak Jerman untuk membangun kawasan industri Jerman atau German Industrial Quarter di Indonesia Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada Jerman yang telah membantu dalam pengembangan integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara senilai 150 juta euro dan pengembangan pilot proyek geothermal di Indonesia Senilai 300 juta euro Yang ketiga, penguatan kerjasama perubahan iklim Saya menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative Senilai 2,5 miliar euro Pembangunan pusat mangrove dunia yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu Kemudian, integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara senilai 150 juta euro serta pilot proyek pengembangan energi geothermal senilai 300 juta euro Saya mengajak Jerman menjadi mitra Indonesia dalam mengolah potensi-potensi sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia Terima kasih Terima kasih.